Marturia Ministri Tuhan sudah menambahkan setahun usia bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan senantiasa memberkati kehidupan di usia yang baru. Ibu Bapak Saudara Kekasih Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, mari bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa, Tuhan terima kasih untuk hari baru yang Tuhan karunyakan bagi kami. Kami mau memulai segala aktivitas hidup kami di hari ini, dan kami mau mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami dan kuduskan kami sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 37-37 adalah merupakan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat ini. Firman Tuhan menyatakan, Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Ibu Bapak Sosdara yang Tuhan Yesus kasihi, ada banyak orang yang merasa biasa dengan ketidakjujuran atau kebohongan yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Mereka merasa biasa karena ketidakjujuran atau kebohongan itu mendatangkan sesuatu bagi kehidupan mereka. Mendatangkan hal yang menguntungkan bagi mereka. Padahal Ibu Bapak ketidakjujuran atau kebohongan sebenarnya itu merugikan diri sendiri dan juga merugikan sesama kita. Orang berani melakukan hal itu ketika hal itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Ibu Bapak Sosdara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang adalah pengajaran Tuhan Yesus bagi orang banyak. Dalam pengajarannya ini Tuhan Yesus mengajak setiap orang untuk bersikap jujur dan apa adanya, tidak melakukan kebohongan dan berkata yang benar. Nah Ibu Bapak dalam dewasa ini kejujuran mahal sekali. Tidak mudah orang bersikap jujur, tidak mudah orang berkata benar. Bahkan untuk diri sendiri terkadang kejujuran, kebohongan itu dapat dilakukan. Hari ini kita diingatkan agar kita berani berkata benar, tidak berbohong kepada Tuhan sesama dan juga pada diri kita sendiri. Hidup kita pasti bahagia. Amin. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami berterima kasih yang kau mengingatkan kami di hari ini dan firmanmu meneguhkan kami untuk kami selalu mau jujur, kami tidak berbohong dan kami dapat berani berkata yang benar di dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami dengan rohmu yang kudus ya Tuhan, untuk kami bisa melakukan firmanmu ini dalam kehidupan kami, sehingga bahagia menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terpujilah engkau dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya layan Ibu Bapak di hari ini. Berkatalah jujur, jauhi kebohongan, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.